Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Metro menggelar rapat koordinasi persiapan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Pilwakot Metro 2024 Rapat membahas teknis tahapan sebelum dan pasca pendaftaran pasangan kepala daerah termasuk tes kesehatan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Tes kesehatan dijadwalkan digelar usai berkas pasangan calon dinyatakan lengkap meliputi tes kesehatan, pemeriksaan fisik, psikologi atau kejiwaan, serta tes kandungan narkoba Hasil pembahasan Dinas Kesehatan merekomendasikan Rumah Sakit Ahmad Yani Metro menjadi fasilitas pemeriksaan kesehatan paslon Pilkada Kota Metro Saat ini Rumah Sakit Umum Jendral Ahmad Yani berstatus rujukan regional 2 Rumah Sakit itu memiliki dukungan alat dan tenaga kesehatan yang memadai Agenda pemeriksaan kesehatan pada Pilwakot Metro 2024 manfaatkan fasilitas kesehatan di daerah Periode pemilihan sebelumnya, para calon wali kota melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung Pemeriksaan kesehatan bagi calon wali kota melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon wali kota Pemeriksaan bakal dilakukan di mana? Masih di Abdul Muluk ya Pak Kota Untuk pemeriksaan kesehatan kami sedang berkombinasi dengan Dinas Kesehatan Kami pemerintah rekomendasi 3 maksimal rumah sakit pemeriksaan yang dibawa nama Dinas Kesehatan Tadi sudah disampaikan Metro merekomendasikan rumah sakit Mas Yani untuk pemeriksaan kesehatan untuk Pilkada 2020 Dari kota Metro, tim Liputan Samurai TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.